Hai lapangan pekerjaan terbuka pendapatan meningkat yang ilenggar itu yang diuntung atau orang yang punya kuasa tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat kompetisi yang baik akan memberikan pemerintah karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan ada yang menyebut salah satu penyebab kenapa Ahmad Merjuki itu di angkat kembali atau kembali karena ada kelemahan atau ada celah ketika DPR merekomendasikan satu nama yaitu Gustawi Hamzah yang juga Sekedah Aceh nah Pak Doktor melihatnya seperti apa? ini sebuah kekonyolan dari drama politik yang mereka lakukan seolah-olah mereka sudah yakin kalau satu berarti tidak ada pilihan lain ternyata ini diabaikan sama sekali oleh Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri bahwa menunjukkan Aceh itu hari ini bergening politiknya terhadap pusat sudah sangat lemah dan tidak punya arti sama sekali ada yang menyebut ini ada kekuatan oligarki juga di belakang Ahmad Merjuki di sektor pertemangan mas dan migas itu pusat kekuasaan atau core itu menciptakan kekayaan mengumpulkan kekayaan dan peri-peri seperti Aceh ini pinggiran itu tak dimiskinkan nah yang dikuasai itu adalah sumber daya alam Aceh ini mengalami keterjajahan baru dalam konteks penguasaan sumber daya alam itu terlepas tadi apakah satu nama apakah itu konspirasi atau apapun ini adalah upaya lain dalam tanda petik Jakarta untuk memecah orang Aceh ya boleh jadi itu ya termasuk tidak menghargai OPA lagi rakyat Aceh ini dipertontonkan sebuah konspirasi besar yang ugal-ugalan dan lucu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sisi lain berbagai fakta data dan peristiwa terjadi media mainstream bahkan media sosial melihatnya dari satu sudut tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda ikuti sisi lain di channel youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sisi lain kembali kita bertemu memperbincangkan membedah membicarakan masalah-masalah yang update seputar isu politik sosial budaya maupun ekonomi baik secara nasional maupun lokal di provinsi Aceh yang terkini adalah keputusan presiden melalui menteri dalam negeri soal perpanjangan jabatan atau masa tugas Ahmad Merjuki sebagai penjabat gubernur Aceh kita tidak bicara lagi itu sudah selesai soal apakah dia atau tidak yang menarik adalah kita coba membahas kisi-kisi dibalik semua ini atau sebelum semua ini misalnya mengapa DPR Aceh hanya mengirim satu nama ada apa dibalik ini semua nah untuk itu kami kembali mengundang narasumber yang menurut saya atau menurut kami sangat berkompeten dan sangat memahami persoalan-persoalan yang ada di Aceh yaitu Doktor Taufik Abdul Rahim beliau seorang akademisi di Universitas Muhammad Diyah Aceh serta beberapa universitas lain yang ada di Aceh dan terakhir beliau kini menjadi pengurus wilayah Persyedikatan Muhammad Diyah Aceh Assalamualaikum Pak Doktor Waalaikumsalam ya malam ini kita tidak bicara lagi soal siapa PJ Gubernur close sudah kita tutup artinya dengan diangkatnya atau diperpanjang kembali Ahmad Merjuki sebagai penjabat gubernur Aceh untuk satu tahun berdepan ini berarti kasak kusu pro kontra untuk sementara sudah selesai walaupun kabarnya demo-demo akan tetap ada tapi kita saya ingin coba menggali malam ini ke Pak Doktor ya soal misalnya ada yang menyebut salah satu penyebab kenapa Ahmad Merjuki itu di angkat kembali atau diperpanjang kembali karena ada kelemahan atau ada celah ketika DPR merekomendasikan satu nama yaitu Bustami Hamzah yang juga segeda Aceh nah Pak Doktor melihatnya seperti apa? ya terima kasih saya pikir inilah sebuah keabayan yang dilakukan oleh para pengusul ya sementara Menteri dalam negeri minta tiga nama tiga nama diusulkan satu nama ya seolah-olah satu nama itu sudah pasti ini kan salah menerjemahkan sebuah sistem keharusan usulan tafsir hukumnya tafsir ya di persoalan tafsir ini kadang-kadang nanti diterjemahkan lain jadi tiga diminta satu seolah-olah sangat yakin itu akan terpilih dari satu yang dipilih bisa dimasukkan dua lagi oleh pemerintah pusat karena kita tahu pemerintah pusat selama ini juga abai terhadap berbagai persoalan Aceh termasuk usulan yang dilakukan oleh DPRA nah ini konyol sekali apa yang dilakukan oleh DPRA DPRA itu termasuk mungkin satu tim kecil yang dibentuk untuk mengusulkan siapa calon PJ Gubernur selanjutnya tapi kan ada tim ahli juga nih DPR terutama tim ahli pimpinan dari berbagai macam latar belakang kan terutama yang latar belakang hukum kita nggak tahu juga itu apa tim ahli terlibat atau mereka mengambil keputusan sendiri dan saya juga nggak kenal siapa tim ahli disana ada berapa tim ahli mungkin dilibatkan tuh forsi lain dari forsi usulan itu kita nggak tahu apakah ada dilibatkan tim ahli atau tidak ini menunjukkan bahwa eh elit Aceh termasuk DPRA itu tidak peduli dengan persoalan rakyat Aceh karena beberapa indikator yang pernah kita bahas sebelumnya disini bahwa Ahmad Marzuki itu memang sudah tidak layak pada saat itu kalau diajukan lagi tapi abainya dan tidak pahamnya anggota DPRA diminta tiga usulkan satu ini sebuah kekonyolan dari apa drama politik yang mereka lakukan seolah-olah mereka sudah yakin kalau satu berarti tidak ada pilihan lain ternyata ini diabaikan sama sekali oleh Presiden RI melalui kementerian dalam negeri ya nah hal-hal seperti ini sebenarnya bahwa menunjukkan Aceh itu hari ini bergening politiknya terhadap pusat sudah sangat lemah dan tidak tidak punya arti sama sekali ya kabarnya juga sejumlah bupati PJ bupati wali kota yang diusulkan DPR kewakatan kota atau bahkan tidak punya nama itu juga akan dikubukan juga kembali oleh menegeri iya kan sudah diusulkan lain lagi oleh PJ gubernur yang hari ini ya kita karena sudah keluar eska kita bilang saja dia sudah PJ gubernur mungkin dia sudah yakin bahwa bisikan dia kepada kementerian dalam negeri itu sudah akan didengar kan mereka punya kepentingan sangat besar terhadap PJ gubernur Ahmad Marzuki untuk tetap menggawangi atau mengawal Aceh untuk kepentingan politik pusat apa itu misalnya ada yang menyebut ini ada kekuatan oligarki juga di belakang Ahmad Marzuki terutama di sektor pertemangan emas dan migas iya artinya ini kan kalau kita lihat ke teori dependensi teori itu kan ada Raul Prebis also Desantos Samira Amin termasuk Iqbal juga bicara tentang ketergantungan ini artinya Osvaldo mengatakan bahwa kebijakan kepentingan politik politik nasional itu dalam bentuk kebijakan ekonomi politik budaya dan dalam rangka memperkuat pembangunan nasional nah Raul Prebis mengatakan bahwa itu pusat kekuasaan atau core itu menciptakan kekayaan mengumpulkan kekayaan dan peri-peri seperti Aceh ini pinggiran itu tak dimiskinkan nah yang dikuasai itu adalah sumber daya alamnya tapi pernah kita katakan bahwa akan terjadi neokolonialisme kan ini Aceh ini mengalami keterjajahan baru dalam konteks penguasaan sumber daya alam itu neokolonialisme jadi itu kajian-kajian internasional politik internasional itu mengatakan untuk menguasai sebuah daerah atau menguasai ekonomi dan masyarakatnya itu kuasai dulu sumber daya alam dan sumber daya ekonominya nah itu yang disinggung tadi bahwa Aceh ini kan punya potensi besar baik megas, uranium, emas, batubara dan lain-lain sebagainya hari ini dikuasai yang terakhir itu 6 bulan sesudah kekuasaan PJ Gubernur Ahmad Zuki hampir 400 izin tambang dikeluarkan dan meskipun izinnya sudah ada mungkin yang sebagian sudah beroperasi alasannya mungkin operasi pasir tambang tapi di belakang pasir tambang itu kalau kita bicara dengan ahli geologi itu biasanya ada material lainnya yang ikut dari bahan tambang yang diolah itu demikian juga deforestrasi hari ini kan 21.500 ribu hutan Aceh itu rusak maka tidak mengherankan kekuasaan politik yang dipergunakan oleh PJ Gubernur ini ini memang kepentingan oligarki pusat pusat juga perlu kepentingan modal politik ataupun perlu memperkuat target pemilu 2024 itu kan nah ini kan alasan tidak jadi Pilkada 2022 juga menjadi alasan untuk menguasai Aceh itu dicoba dulu untuk menerabas AUPA yang sudah tidak berlaku lagi termasuk menguasai sumber daya alam dan sumber tambang yang ada di Aceh nah ini adalah kepentingan-kepentingan memperkuat modal politik secara pusat dan mereka akan melakukan berapa 99 triliun lebih itu untuk kepentingan perhelatan pilkada pemilu serentak 2024 termasuk yang dimanfaatkan adalah kalau menurut Rahul Prebisi itu menguasai sumber daya alam dan sumber ekonomi yang ada di Aceh ditarik ke pusat, pusat tetap menjadi kaya yang mengatur itu ya tentu kalau istilah dalam teori ekonomi politik baru itu ada oligarki oligarki politik dan ekonomi yang menguasai sumber-sumber daya alam di seluruh Indonesia termasuk nasional Aceh ini kan punya variasi sumber daya alam yang sangat besar migas itu hari ini kan cadangan migas terbesar dunia itu kan ada di Samudera India di Aceh PD, Biren, PD Jaya juga selain dari Aceh Timur dan Paseh nah sumber saya di salah satu sumber saya di Jakarta menyebut memang detik-detik sebelum SK Ahmad Marjuki itu ditandatangani ada satu gerbong oligarki yang melakukan negosiasi artinya sebelum Ahmad Marjuki menandatangani kawasan blok ini SK-nya tidak ditandatangani artinya memang kekuatan bargaining oligarki ini begitu besar ya? iya bagaimana nasib Aceh ke depan kalau begini? ini menunjukkan bahwa demokratisasi politik di Aceh itu juga semakin hancur demokrasi politik yang hari ini dibangun secara nasional hari ini juga diterapas karena kekuasaan politik pada kekuasaan pejabat dan penguasa politik termasuk oligarki jadi kalau kita mengagung-agungkan ini sebagai negara demokrasi demokrasi itu kan kekuasaan kedaulatan dan kekuasaan itu pada rakyat hari ini rakyat diabaikan sama sekali meskipun rakyat sipil masyarakat sipil juga protes untuk tidak dilanjutkan tapi tetap dilanjutkan dan berbagai argumentasi evaluasi terhadap PJ Gubernur yang lalu juga tidak diperhatikan termasuk ya mungkin yang pernah disajikan oleh sisi lain dulu dari enam indikator empat itu rapor merah dari dirjen bangda dan ini menunjukkan bahwa demokrasi politik secara nasional dan untuk Aceh itu tidak punya arti sama sekali kekuasaan hari ini adalah kekuasaan pejabat atau elit politik yang ada secara nasional dan juga yang ada di Aceh elit politik Aceh Upamaya kan tidak ambil pusing dengan tidak jadi pilkada sehingga ada PJ Gubernur PJ Gubernur ini juga merupakan merusak sistem politik demokrasi yang ada secara nasional dan ini menunjukkan bahwa demokrasi politik itu hari ini ya nonsen untuk Aceh termasuk menetapkan PJ Gubernur dengan dengan ada bergening bergening politik bergening ekonomi dengan para oligarki dan belum mau ditandatangani kalau belum ada kesepakatan bersama jadi kalau bahasa lainnya ada konspirasi yang jadi korban konspirasi rakyat hari ini rakyat Aceh sedang susah sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja tapi mereka senang-senang saja kan termasuk beberapa elit politik yang ada di Aceh dan mungkin juga tidak terasa bagi anggota DPRA yang mengusulkan satu nama itu mereka kan mungkin ada bergening politik lain dengan eksekutif hari ini kan kita anggap kalau Montescu mengatakan kesejajaran kekuasaan politik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif hari ini nampak sekali eksekutif lebih lonjol daripada legislatif jadi legislatif itu subordinat dari eksekutif sehingga mereka mencoba test case atau memang sudah konspirasi mereka kita usulkan saja satu nama jadi dua nama lagi nanti dimasukkan oleh pusat bisa saja ada konspirasi itu seolah-olah itu ya seolah-olah mereka memperjuangkan siapa orang DPRA begitu ngotot satu nama gitu ya hari ini juga yang mengucapkan pertama sekali kan anggota DPRA juga ketua DPRA menyambut bayi gitu ini apakah ini kan sandiwara seperti ini bagi rakyat Aceh bukan hal yang baru lagi apalagi rakyat Aceh ini nggak bisa dibodoh-bodohin lagi walaupun sekarang ini juara miskin tapi kalau soal politik mungkin duluan dapat ilmu politiknya di sekitar kehidupan masyarakat daripada pada lembaga-lembaga resmi saya sebelumnya pada periode pertama begitu sedikit percayalah bahwa kehadiran Amat Marjuki kemudian dipilih oleh Presiden Jokowi ini ada peran beberapa orang salah satunya katakanlah Sofian Daud misalnya tapi setelah waktu berjalan saya melihat bagaimana intervensi oligarki dalam sektor tambang di Aceh dalam beberapa bulan terakhir kemudian sumber saya di Jakarta juga mengatakan itu pada detik-detik terakhir penandatanganan surat itu ada oligarki juga di belakang saya menjadi yakin yang terakhir ini daripada tidak percaya lagi saya bahwa orang-orang kita ini hanya sebagai pion-pion aja ternyata nah terlepas dari itu kan Pak Doktor ada yang pro ada yang kontra bagi yang katakanlah yang kontra mereka memframe kita lah katakanlah yang kontra kemudian ada yang pro membuat metrik, membuat infografis keberhasilan-keberhasilan dari Amat Marjuki tapi lepas dari sikap pro kontra kita berpikir ke depan Pak Doktor optimis Amat Marjuki akan lebih serius menurut Aceh untuk satu tahun atau memang ini abai hanya dia melihat mengambil keuntungan saja saya enggak enggak meyakin akan ada perubahan kehidupan masyarakat Aceh enggak ada ya mereka akan abai karena dia kepentingannya bukan kepentingan dengan rakyat Aceh selesai udah ya ya kan dia bukan dipilih oleh rakyat Aceh dia dipilih oleh pemerintah pusat ditunjuk oleh pusat menjadi perpanjangan tangan pusat untuk kepentingan politik pusat termasuk orang-orang yang di sekitar seperti tadi yang di sekitar itu kan hanya broker aja itu ada broker kelas kakak ada broker kelas teri yang bermain untuk kepentingan dia juga nanti dan itu ibarat makan ya setelah itu cuci tangan langsung iya iya kalau bahasa Aceh kentano edatui iya iya ini kan itu yang saya katakan tadi Aceh mengalami keterjajahan jadi termasuk ya agen-agen broker itu tadi memanfaatkan jabatan PJ Gubernur ini untuk kepentingan dia apalagi ada yang sudah mulai mencanangkan sebagai calon anggota DPR RI kan hari ini saja terpilihnya Amah Marzuki ya beberapa anggota DPR RI yang ada di pusat juga abai kan Forbes juga abai Des Aceh juga abai Ketua Forbes juga mengucapkan selamat iya mengucapkan selamat berarti dia akan ada kepentingan dengan dengan PJ Gubernur ini ya dan itu jadi kita mungkin rakyat Aceh ini dipertontonkan sebuah konspirasi besar yang ugal-ugalan dan lucu yang kita paham ini kan ada sebuah kelucuan yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Aceh dan kalau perbaikan sama sekali tidak ada dia gak ada pojok kepentingan untuk memperbaiki rakyat Aceh saya ingin saya tertarik dengan kata pak dokter tadi bahwa kita dalam tanah petik kata kalah terjajah saya ingin minta pak dokter tegas kita terjajah atau justru kita yang tidak punya lagi harga diri atau kita bodoh orang orang yang kalau Amah Marzuki bilang kita bodoh orang yang tidak punya harga diri itu kan terjajah terjajah pasti terjajah kenapa ya punya ketergantungan itu tadi kalau Weber mengatakan bahwa seseorang itu memegang kekuasaan itu untuk mempengaruhi orang lain dan akan memaksakan orang lain untuk patuh dengan berbagai kebijakan dan perintah ini didukung oleh telekot person dan ini dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Amah Marzuki sebagai PJ Gubernur dan beberapa orang yang terlibat di sekitar dia itu bahwa ya inilah mungkin kita harus apakah kita berani mengakui kita bodoh atau mengalami kebodohan kebodohan akut selama ini sesudah tidak lagi dikuasai oleh oleh putra-putra terbaik hari ini putra terbaik juga diam mungkin ada yang kepingin jadi pejabat tapi diam kampus juga diam beberapa ulama juga ucapan selamat ya kita masih berharap pada ulama sebenarnya terakhir ini tapi kalau ulama juga sudah ikut-ikutan bukan dalam arti ulama tidak boleh berpolitik tapi ikut-ikutan berpolitik dan tidak pro pada rakyat ini ya saya pikir sudah semakin tidak kondusif kondisi IC ya pada periode pertama mungkin spirit leadership dari Amah Marzuki ada opportunity yang ingin dia ambil yaitu perpanjangan tapi ini kan sudah mungkin lagi ada perpanjangan tentu kan ya mungkin juga patut kita ceria juga tidak serius-serius amat ya Pak ya betul karena memang target mereka itu tiga puluh puluhan itu Aceh itu harus dikuasai tiga puluh bulan ini kan tiga puluh bulan sampai selesai pemilu serentak dan pilkada serentak ini duga-duga kita mudah-mudahan di perpanjangan kedua ini justru dia akan lebih giat gitu kan saya tidak yakin tidak yakin tidak yakin apa kira-kira indikator ketidak yakinan selama ini dia juga tidak mau berdiskusi dengan siapa saja padahal ini periode pertama punya motivasi untuk diperpanjang ini setelah diperpanjang tidak ada motivasi lain ya dia tidak care dengan masyarakat sipil organisasi massa pemuda mahasiswa dan rakyat biasa dan tidak mau tahu apa yang terjadi di sekitar rakyat itu dan dia sangat elitis kan kalau tidak di pendopo dia ke Jakarta ini menunjukkan bahwa dia tidak ada urusannya dengan rakyat Aceh urusan dia dengan pemerintah pusat ini yang menyebabkan ya kalau dia ada kepedulian dengan rakyat Aceh beberapa indikator yang selama ini berlaku dan menjadi penyakit aku di Aceh itu kemiskinan, pengangguran stunting, inflasi itu kan menjadi perhatian dia lalu apa yang mesti dilakukan elemen masyarakat sipil Aceh terhadap kondisi ke depan ini kita akan forecasting ya melamalkan bagaimana kemimpinan awak merujuk ini untuk satu tahun ke depan saya pikir masyarakat sipil harus so of force ya secara bersama-sama kalau dia memang tidak mau mendapatkan masukan saya pikir masyarakat sipil juga berhak untuk menolak kembali dia DPR sendiri yang memang kadung 9 fraksi itu tidak memasukkan nama dia ini bagaimana harusnya sikap DPR DPR kita nggak bisa berharap banyak karena DPR hari ini kan sedang berpikir mereka apakah masih tetap dapat korsi kekuasaan politik mereka 2020 kita berpikir mereka serius ya satu nama ya jangan-jangan juga konspirasi konspirasi bersama sebutkan satu nama nanti dua nama kami yang masukkan nama itu kita dan mungkin saja itu akan mengancam posisi orang yang satu nama itu yang diusulkan oleh DPR pada posisi sekarang ini nah ini bisa juga bisa nggak disebut bahwa terlepas tadi apakah satu nama apakah itu konspirasi atau apapun ini adalah upaya lain dalam tanda petik Jakarta untuk memecah orang Aceh menjelang pesta demokrasi ya boleh jadi itu karena teori politik itu banyak teori kemungkinan kemungkinan probability politik ya termasuk tidak menghargai UPA lagi nggak ada harganya lagi UPA karena sekarang kita kembali umpamanya selama ini memperjuangkan seolah-olah seolah-olah partai lokal itu yang memperjuangkan hari ini saya tadi ada berdiskusi dengan orang partai lokal saya bilang ini era kehancuran partai lokal karena apa partai lokal hari ini tidak peduli kepada rakyat yang kedua tidak pro rakyat yang ketiga tidak pernah memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh yang keempat seharusnya partai lokal itu sebagai penyeimbang kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang tidak pro kepada kepentingan rakyat Aceh nah oleh karena itu saya pikir isu apa yang mau dibawa ke depan apa membawa isu bendera lagi atau membawa isu imnel dan lain-lain sebagainya sementara ini sudah terabaikan termasuk yang paling prinsipi adalah pilkada 2022 itu tidak jadi nah siapa yang berani menyatakan bahwa partai lokal itu akan semakin berkibar mungkin pada awal berkibar hari ini kan sudah terjun bebas ya kenapa saya menduga ada semacam upaya untuk memecah belah ini kan PJ ya PJ ini kan mutlak ini berada di tangan pusat kalaulah begini akhirnya untuk apa diminta tiga nama putuskan saja panggil BPR kesana ini yang kami putuskan tolong anda bekerjasama tolong anda sinergi untuk kebaikan Aceh blablabla ini kan sehingga masyarakat ada pro ada kontra ada setuju kita disibukkan dengan persahabatan yang sesungguhnya ini adalah sabung ayam gitu ya energi kita terkuras energi kita terkuras dan bukti memecah belah rakyat Aceh juga hari ini kan disamping ada partai nasional partai lokal juga sudah tuju ini menunjukkan memang ada upaya bahasa teman kita juga ini ada di politik divide dan impera gitu aduh domba diantara rakyat Aceh nah sekarang rakyat Aceh sadar atau tidak hari ini sudah dipimpin oleh pihak lain kalau dulu kita pernah katakan bahwa Papua saja tidak memberikan kebenaran orang luar jadi memimpin Papua yang berapa lima provinsi itu empat lima provinsi tapi Aceh itu satu provinsi aja itu dikuasai oleh orang pusat dan tidak punya kepentingan sama sekali terhadap politik ekonomi sosial budaya dan keagamaan di Aceh nah ini kan menunjukkan bahwa ada persoalan yang serius pemerintah pusat ingin mengobrak di Aceh di samping dasar yuridisnya juga hari ini diapaikan terakhir Pak Doktor ada dua kotak dalam kekuasaan bagi kita apakah anda memilih menjadi pengkritik atau menjadi penjilat ya hari ini saya lihat banyak penjilat baru ya penjilat baru muncul saya bilang selamat selamat saya pikir ini ada beberapa orang yang saya kenal demikian buruknya mental rakyat Aceh hari ini jadi itu mentalnya sudah mental orang yang terjajah jadi artinya sejarah kembali terulang ya sejak kita dijajah oleh Portugis, Belanda, Jepang hingga persoalan 55 gitu ya ketika abu bereh ke hutan ada yang turun bernegosiasi bahasa pasarannya bermunculan cuak-cuak kalau dulu kalau dulu itu akrab disebut bagi orang yang di luar hutan tapi sekarang sudah akrab dengan orang yang ada di perkotaan hari ini kan ternyata kota itu sudah dikepung oleh keterjajahan baru bukan saja di desa nah inilah kalau kita prihatin seperti yang dikatakan Hatta kekuasaan politik itu adalah seharusnya memberikan kebahagiaan bagi rakyat hari ini tidak berlaku ya atau memang untuk menciptakan satu ketergantungan memang harus rakyat harus dibuat miskin sehingga untuk merebut akses makanan kita harus saling gontok-gontokan gontok-gontokan seperti dua binatang kelaparan kondisi ini kayaknya terjadi di Aceh makanya ada sosial kontrak kan sosial kontrak itu supaya mengatur kehidupan itu harmonis damai sejahtera makanya Morgento mengatakan bahwa institusi politik itu bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang harmonis hari ini ternyata ada institusi politik yang ada di Aceh yang tidak bisa bersatu tidak harmonis ternyata korbannya adalah rakyat jadi kebahagiaan yang diharapkan hatta bagi rakyat itu kekuasaan politik tidak tercapai baik terima kasih Pak Doktor Taufik atas ulasannya malam ini sangat menarik saya kira sahabat sisi lain itu tadi perbincangan kembali saya meminta atau menyebut bahwa kami tidak mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan andalah yang berhak untuk mengambil kesimpulan dari pembicaraan kami tadi saya hanya coba mengulang kembali hanya ada dua kamar dalam mesikapi atau mengkritisi apa mesikapi sebuah proses kekuasaan apakah anda masuk ke kamar sebagai penjilan atau anda masuk dalam kamar sebagai pengkritik sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi